Ada kisah unik di Saudi beberapa waktu yang lalu, seorang kaya raya, luar biasa peninggalan hartanya. Tapi dia karena selalu sibuk dengan bisnis sampai tidak sempat menikah, dan dia jauh dari kerabatnya. Intinya, pada saat dia meninggal dunia, pemerintah Saudi, tepatnya pengadilan, itu menahan hartanya semua, dan mencari tahu mana ahli warisnya. Ditemukan hanya ada tiga ahli waris pada saat itu, dan ini sepupu yang jauh, karena sudah tidak ada kerabatnya. Orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal semua, tinggal ada tiga orang sepupunya dipanggil, dan mereka orang-orang susah. Pada saat datang ke pengadilan, ketiganya berkata kepada hakim pada saat itu, ada apa kami diundang, ada pelanggaran kami lakukan, kata hakim tidak. Apakah kalian mengenal si Fulan, keluarganya meninggal tadi dengan orang kaya? Mereka bilang, iya, kami tahu dia, tapi mereka belum tahu kalau meninggal. Iya, kami tahu, cuman dia selalu menjaga jarak, tidak silaturahim dengan kami, tidak membantu kami, kami tidak tahu beritanya. Kata hakim, dia baru saja meninggal dunia, dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Saya tidak temukan, atau kami tidak temukan ahli waris, kecuali kalian bertiga. Maka pada saat itu pun di tanda tangan ini, mereka mendapatkan warisan yang tadinya miskin, langsung dapat puluhan miliar satu orang, tiba-tiba menjadi kaya raya. Maka setelah itu, mereka sudah mau keluar dari pengadilan, kata hakimnya, saya ingin memberikan ide sebentar. Ini pelajaran yang kita ambil, saya ingin berikan ide kepada kalian. Kan kalian juga mendapatkan harta dari si Mayyid, tanpa upaya apa-apa, tiba-tiba kalian mendapatkan uang jutaan real, sekian puluh miliar, tanpa ada upaya apa-apa. Bagaimana kalau setiap orang antara kalian mengeluarkan uang, kalau nilai rupanya masing-masing satu miliar saja keluarkan. Jadi kalau dia dapat tiga puluh, empat puluh miliar, satu miliar tidak ada, kecil sekali. Keluarkan satu miliar, setiap orang. Jadi tiga orang, tiga miliar, kita bangunkan masjid buat si Mayyid. Supaya dia dapat amal soleh juga, sebagai balas juga kebaikan kalian kepada dia. Apa jawaban ketiga jenis? Ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ini bukan direkayasa. Ini jawaban bagi orang yang selalu berharap nanti ahli warisnya akan berbuat amal soleh buat dia. Sehingga dia tidak banyakkan amal selama dia hidup. Ini kekeliruan. Belum tentu ahli waris kita mau berbuat baik buat kita. Mungkin pun kalau dia doakan sebulan sekali. Saya tanya jujur teman-teman sekarang ada di sini. Berapa kali anda doakan kaki anda dalam sehari? Berapa kali anda doakan kerabatannya sudah meninggal? Sebulan sekalika? Setahun sekalika? Awal kita meninggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke sepuluh, satu bulan, satu tahun masih dikenang. Setelah itu akan dilupakan. Maka yang tertinggal adalah amal yang anda kerjakan. Apa kata kerabat yang pertama? Dia mengatakan saya punya utang banyak, saya mau lunasi. Ini cuma alasan dia tidak mau bersedekah untuk si mayid pemilik harta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga mengatakan, saya sudah lama hidup susah, saya ingin hidup senang sekarang. Maksudnya saya tidak akan memberikan uang untuk bangun masjid itu. Dan kisah yang ketiga, ini yang jadi pelajaran kita orang ketiga mengatakan, Hai hakim, orang ini semasa hidup, kenapa dia tidak bangun masjid buat dirinya? Kenapa sekarang kami ahli waris yang harus membangun? Walaupun orang ini juga buruk kena tidak mau bersedekah, Tapi kita ambil pelajaran dari situ. Ternyata amal-amal soleh yang terbaik adalah yang kita tanamkan sendiri selama kita hidup. Kalau kita berharap setelah kita meninggal ada yang berbuat, Amal soleh itu sangat kecil sekali persentase yang bisa kita dapatkan. Walaupun yang mengenang kita anak-anak, Allahu'alam cucu-cucu dan cicit kita, apakah masih mengenang kita atau tidak? Maka maksimalkan saudaraku siiman.